Intro Terima kasih. Terima kasih. Selamat datang di acara GKND. Terima kasih. Silahkan duduk. Listia Magdalena. Tapi biasa dipanggil Pau-Pau. Iya, Pau-Pau. Kenapa dipanggil Pau-Pau? Waktu dulu pas main Youtube gitu, banyak yang komen katanya pipinya mirip bakpau. Jadi sejak itu namanya diganti jadi Pau-Pau. Terus lebih gampang diingat juga sih. Jadi mau dipanggil Listia atau Pau-Pau? Pau-Pau aja deh. Iya. Sembilan tahun lalu Pau-Pau lolos dari maut ya. Padahal waktu itu mendapat tusukan sampai 17 kali. Iya. Sekarang kondisimu bagaimana? Kalau sekarang sih puji Tuhan ya sehat sih. Sehat. Total sih sebenarnya. Pada saat kejadian umur Pau-Pau berapa? 20 kurang lebih. Banyak orang bilang bahwa ini hanya mujisat yang membuat Pau-Pau bisa hidup sampai sekarang. Kalau menurut Pau-Pau apakah itu mujisat? Iya. Mujisat banget sih soalnya banyak banget kejadian itu yang kalau bisa dibilang itu mungkin kebetulan gitu. Nah kemudian untuk penonton ya. Saya tidak tahu berapa banyak penonton yang mengikuti peristiwa yang dialami oleh Pau-Pau atau Listia Magdalena. Waktu itu heboh. Tapi bagi Anda yang mungkin tidak mengikuti atau lupa, ada baiknya kita ikuti dulu liputan berikut ini. Kejahatan bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan dilakukan oleh siapa saja. Seperti yang terjadi pada Listia Magdalena yang gerap di sapa Pau-Pau. Tahun 2010 silam, perempuan kelahiran tahun 1991 ini mengalami penusukan hingga 17 kali yang dilakukan oleh temannya sendiri. Akibat peristiwa ini, baru-baru dan limpa Pau-Pau dikabarkan mengalami kebocoran. Meskipun mengalami kejadian tragis, hal ini tak membuat Pau-Pau menarik diri dari sekitar. Pau-Pau justru merasa bersyukur karena masih diberikan kesempatan untuk sembuh dengan proses yang cukup cepat. Bahkan, setelah kejadian ini, Pau-Pau semakin merasa percaya diri. Kini, ia aktif menyalurkan kreatifitasnya sebagai sutradara bersama teman-temannya melalui kanal YouTube bernama Last Day Production yang ia dirikan pada 2014 lalu. Kanal yang berbagi tentang sketsa komedi dan film pendek ini, kini sudah memiliki lebih dari 1 juta subscribers. Pau-Pau, apa sih yang terjadi pada sore hari itu? Jadi, waktu itu tuh teman satu jurusan aku, numpang, terus pas aku suruh turun langsung ditusuk aja gitu, bertubi-tubi gitu, tanpa stop. Tusuk pakai? Pisau. Sebelum itu ada tanda-tanda, ada perilaku yang aneh dari teman Pau-Pau atau tidak? Ada yang aneh, tapi karena aku kan dari masa SMA ke kuliah, aku pikir memang orang yang beda-beda gitu. Memang dia pakai softline beda warna gitu, terus salah satunya juga dia pakai bedak sampai ke tangan, terus misalnya dibikin tugas, diminta A, dia bisa bikin sampai A, B, C gitu contohnya. Cuman ya kita pikir itu hanya keunikan masing-masing orang aja gitu. Oke, tapi tidak ada perilaku lain yang ada kecenderungan kira-kira membahayakan orang lain atau? Waktu itu belum berpikir sampai ke sana sih, tapi sempat waktu itu kan aku ada dekat sama satu teman cewek juga, terus kebetulan dia juga temenan sama si pelaku, dan si pelaku ini sempat bilang sama aku pas lagi berdua, Eh, gue tuh sukanya temenan berdua doang loh, kayak gitu, gak suka kalau bertiga. Terus ya aku dengan normalnya, oh iya-iya, cuman kayak denger cerita aja gitu, tapi masih saat itu gak berpikir aneh-aneh juga sih. Seperti macam-macam ya. Tidak juga terjadi pertengkaran sore hari itu di mobil. Nah, dalam berita kan disebutkan 17 kali tusukan. Iya. Kalau dilihat dari fisik Papo sekarang, gak ada yang berubah. Jadi, 17 tusukan itu di mana? 17 itu sebenarnya di sini ada satu yang paling besar, itu di Rahi, terus ada juga yang di sini cuman untungnya udah ketutup, tusuk gitu ya. Terus udah gitu di sini juga ada, di bagian sini panjang, di bagian sini, di bagian tangan, terus di sini juga karena aku nahan pisau-nya kan, terus di bagian kaki karena aku sempat nendang juga, terus di bagian sini juga kayaknya ada deh, sebelah sini. Nah, pada saat dibawa ke rumah sakit, itu dalam kondisi sadar atau? Masih sadar. Oke, siapa yang bawa ke rumah sakit ya? Aku sih diceritain katanya ada anak muda yang lewat, pakai motor, terus boncengan kebetulan. Jadi, diminta tolong sama Satpam di sana untuk bawa ke rumah sakit. Baik, terus berapa kali operasi untuk bisa memulihkan kondisi Papo? Kalau gak salah, dua kali untuk operasi paru-paru amalimpa, yang kemudian terus ada operasi lagi di Singapura untuk menyambungkan ototendon yang di Kelingking ini. Nanti cerita soal mujizat ya, karena Papo merasa bisa selamat karena kebetulan-kebetulan itu. Nanti ceritakan, tapi sekarang kita rehat dulu, ikuti terus KKND. Darah sana-sini, terus langsung buka pintu, berusaha untuk buka pintu dari sisi nyetir. Aku buka, selama ini kan aku cuma tahan doang gitu, gak bisa lawan, soalnya badannya juga lebih besar dan darah terlalu banyak. Terima kasih.